Intro Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif Iya, Hyundai Indonesia disinyalir Sedang menyiapkan calon mobil SUV baru yang harganya mepet dengan Toyota Rush, Dehatsu Terios, bahkan Honda HR-V 1.5 Kira-kira mobil apa ya itu dan juga gimana spesifikasinya? Iya, mobil Hyundai yang kedapatan sedang uji jalan di tanah air adalah kereta Iya, adalah SUV berkapasitas 5 penumpang yang sudah dijual di India Hal ini terlihat dari potongan video yang menunjukkan mobil bergaya SUV dengan selubung kamuflase sedang uji jalan di tol purbaleni arah Bandung, Jakarta Mobil itu diduga adalah Hyundai Kereta Lalu, kenapa Hyundai Kereta? Iya, ada beberapa poin yang menyiratkan bahwa mobil tersebut merupakan SUV kompak yang menjadi penantang Honda HR-V Pertama, dari bagian velaknya menggunakan warna two-tone yang berbentuk seperti huruf Y Desain tersebut mirip dengan yang digunakan pada Hyundai Kereta di India Lanjut ke area depan Meski ditutupi selubung, masih terlihat di RL LED yang terpisah dari lampu utama Iya, model lampu seperti ini menyerupai Hyundai Kona Sama dengan kereta generasi kedua yang dijual di India pada 2020 lalu Dan, secara spesifikasi, Hyundai Kereta tersedia dua pilihan mesin Yaitu bensin dan diesel Ada pun, kedua mesin tersebut memiliki performa yang berbeda Namun, jika meriliki kapasitas mesinnya Bisa berhadapan dengan Daihatsu Terios, Toyota Rush, hingga Honda HR-V 1.5 Iya, pada mesin bensin Hyundai Kereta dibekali jantung mesin berkapasitas 1497 cc Yang bisa melontarkan tenaga sebesar 84,4 KW atau 115 PS di 6.300 RPM Sedangkan, torsi maksimalnya adalah sebesar 143,8 Nm di 4.500 RPM Ada pun, tenaga tersebut dikawinkan dengan pilihan transmisi manual Dan otomatis Intelligent Variable Transmission atau IVT Hyundai Kereta juga dijuali mesin diesel 1.493 cc Common Rail Direct Injection Yang bisa melontarkan tenaga sebesar 115 PS di 4.000 RPM Dengan torsi 25,5 Nm Pada putaran 1.500 sampai 2.750 RPM Dan, tenaga tersebut disalurkan Melalui transmisi manual 6 percepatan Dan otomatis 6 percepatan Oh iya, Hyundai Kereta juga memiliki mesin 1.353 cc turbo Yang dapat mengeluarkan tenaga lebih besar Yaitu, 140 PS di 6.000 RPM Dengan torsi sebesar 24,7 Nm Di 1.500 sampai 3.200 RPM Dan, performa tersebut dikawinkan Dengan sistem transmisi DCT 7 percepatan Oke, bicara dari segi dimensi Hyundai Kereta, Audi Compact dari Terios dan Rush Dan juga Honda HR-V Mobil berkapasitas 5 penumpang itu Memiliki panjang 4.300 mm Lebar 1.790 mm Tinggi 1.635 mm Dan wheelbase 2.610 mm Sedangkan untuk HR-V Memiliki dimensi yang mirip-mirip dengan kereta Hanya saja HR-V punya ukuran lebih panjang Ya, panjangnya 4.294 lebar 1.772 tinggi 1.580 Dan wheelbase 2.610 mm Sedangkan Toyota Rush Memiliki ukuran panjang 4.435 mm Lebar 1.695 mm Dan tinggi 1.705 mm Dan wheelbase atau jarak poros rodanya 2.685 mm Oke, sekarang bicara sistem keselamatan Hyundai Kereta Terbilang lengkap untuk varian tertinggi Di antaranya ada Recycle Stability Management Electronic Stability Control Hill Assist Control Driver Rear View Monitor Rear Parking Camera With Dynamic Guide Lens Rear Parking Sensor Electro Chromic Mirror Speed Alert System Lane Change Indicator Lane Change Indicator Flash Adjustment Emergensi Stop Signal Dan Airbag Oke, buat kamu yang penasaran Berapa sih harga dari Hyundai Kereta ini? Ya, Hyundai Kereta Mulai dijual dari 10,15 lakh Atau sekitar 196 juta Yang dimana Harga tersebut Belum termasuk pajak Dan untuk varian tertinggi ya Dijual seharga 17,78 lakh Atau sekitar 344 juta rupiah Hmm, kalau dijual dengan harga segini Kayaknya bakal cocok ya Untuk pasar Indonesia Apalagi Hyundai Kereta Juga sudah terdaftar Dalam pangkalan data Kekayaan intelektual Kemenkumham Republik Indonesia Nama tersebut dimiliki Hyundai Motor Company Yang sudah terregistrasi Sejak 2015 lalu Oke, jadi itu adalah Mobil Hyundai Kereta Cukup lumayan keren Dan juga sangat canggih Dan terlihat Lebih sangat modern dan fitur istik ya Oke, makasih yang menonton Bermanfaat Jangan lupa untuk bantu Dilek di Indonesia video ini Dengan bantu subscribe ya Oke, stay tuned on my channel See you next video Sub indo by broth3rmax